Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Kebenaran hari ini 19 Disember berjudul Mata Hati Yang Tertutup Saudara, orang yang tidak menyadari betapa mahal harga pengorbanan Tuhan Yesus Tidak menghayati betapa mahal pengorbanan Tuhan Yesus Mata hatinya tertutup, Saudara Ia tidak akan menghargai perkara-perkara rohani Ia tidak akan menghargai hal-hal yang bertalian dengan kekekalan Pikirannya hanya tertuju kepada perkara-perkara dunia Memang dia bergerija Dia juga bisa aktif dalam kegiatan kerija Bahkan bukan tidak mungkin menjadi pendeta Tetapi segala sesuatu hanya dikaitkan dengan sukses dunia Sukses duniawi Tidak heran kalau dia menjadi pendeta Pasti khutbahnya sekitar bagaimana Tuhan menjadikan kita kepala bukan ekor Artinya jadi kepala bagian, kaya, diberkati Tidak heran kalau kemudian khutbah-khutbahnya sekitar kekayaan bangsa-bangsa diberikan Tidak heran kalau kemudian bicaranya hanya sebagedar mujizat Bukan saya tidak percaya mujizat, kita percaya mujizat Tidak heran kemudian kalau pasti orientasi khutbahnya pada akhirnya hanya tertuju kepada persepuluhan Persembahan yang akan dilipatkan oleh Tuhan Persembahan buah sulung yang semua itu menjurus bagaimana uang jemaat bisa dilimpahkan ke gereja Tentu dengan janji-janji Tuhan akan memberkati perlimpah-limpah Saya bukan anti persepuluhan, saya bukan melarang orang memberikan persembahan buah sulung Tetapi jangan sampai kemudian orientasi berpikir kita itu kepada berkat jasmani Percayalah kalau orang Kristen yang benar Mengenal kebenaran Menghayati kurban Yesus di kayu salib Untuk keselamatan kekalnya Dengan merubah karakter sejak di bumi Dari kodrat manusia ke kodrat ilahi Maka apapun dia akan berikan Jangankan perpuluhan Mau segenap hidupnya pun akan diberikan tanpa perasaan terpaksa dan sayang-sayang Artinya sayang uang Tidak, ini tidak akan terpaksa Sayang uang atau sayang harta Dia akan rela berikan uangnya tanpa batas untuk pekerjaan Tuhan Saudara jangan salah memahami Perkataan saya ini Saya bukan anti Mereka yang berbicara mengenai Menjadi kepala bukan ekor Sebaiknya, bahkan seharusnya orang Kristen jadi kepala Dengan kerja keras Dengan bekerja keras Dengan memaksimalkan potensi Jadi kepala Jadi orang-orang terkemuka Saya bukan tidak setuju Kalau saudara-saudara Bekerja keras Bangsa negara ini bekerja keras Kekayaan bangsa-bangsa lain masuk di negeri ini Supaya menjadi kemakmuran bagi negara ini Tapi faktanya hari ini Kekayaan negeri ini yang lari ke tempat lain Banyak perusahaan-perusahaan besar di negeri ini Bukan milik Anak bangsa Bukan milik pemerintah bangsa Indonesia Kenyataan hutang luar negeri kita Juga tidak tambah surut Kenyataan Saudara-saudara sekalian Bagaimana orang-orang mengalirkan uangnya ke luar negeri Menginvestasikan uangnya Justru bukan di dalam negeri Di luar negeri Itulah sebabnya himbauan pemerintah Harus kita dengar Bagaimana kita harus membela bangsa ini secara patut Saya bukan tidak setuju Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada kita Kita dalam arti siapa Coba Kalau kita melihat selama ini Justru kekayaan bangsa ini mengalir ke banyak negara Saya bukan tidak setuju Adanya mujizat Tuhan kita Tuhan mujizat Kita butuh mujizat Mujizat Saya bukan tidak setuju Kalau seseorang bisa memberikan buah sulung Apa artinya Uang itu saudaraku Apa artinya Jangankan uang Darah nyawa kita pun kita tumpahkan Kita harus curahkan kepada Tuhan Tapi saya perlu beri catatan disini Buah sulung itu bukan berarti gaji kita pertama semua diberikan ke gereja loh Kalau buah sulung di Alkitab itu kan Setiap panen itu satu keranjang kecil Yang terbaik dibawa ke gereja Bukan seluruh Panen diberikan Lalu makan apa Masyarakat atau rumah tangga Rumah tangga itu Nah disini saudara juga harus mengerti Maksudnya Tidak ada salahnya Gereja menerima banyak uang Dari jemaat Atau Jemaat membagi Sebagian hartanya untuk gereja Tetapi tentu gereja harus menggunakan itu Untuk pekerjaan Tuhan Sebab gereja lah menjadi dealer Menjadi saluran resmi Yang Tuhan bisa pakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan Tetapi saudaraku sekalian Kalau Uang itu hanya untuk memperkaya individu Atau hanya memperkaya institusi Nah ini yang menjadi masalah Oke Kalaupun itu memperkaya lembaga, institusi, atau individu Tidak masalah Asal jemaat dibawa ke surga Tidak masalah Berapapun Karena kemuliaan bersama Kristus Perubahan karakter seperti Kristus Keselamatan kekal di kerajaan surga Itu tidak ternilai Tetapi kalau hanya diajar bagaimana Menikmati hadirat Tuhan Dalam tanda kutip Tapi itu semu Hanya sorak-sorai Nyanyian, tarian Suasana hingar-bingar Sesaat di gereja Janji-janji berkat jasmani Kesembuhan Berkat berkelimpan secara materi Tapi tidak dibimbing Kepada kebenaran Dimana orang percaya Diajar untuk hidup seperti Yesus hidup Nah itu kan penyesatan Sudara Ini kan penipuan Dan inilah penipuan yang terjadi Saya mengatakan ini bukan karena saya sedang menyerang seseorang Atau menyerang kelompok tertentu Tidak Pikirkan Sudaraku Bahwa Kristen itu menjadi seperti Kristus Orang Kristen itu adalah seperti Kristus yang mengosongkan diri Meninggalkan kemuliaan surga Kalau kita harus meninggalkan kemuliaan dunia ini Kristen itu tidak terikat dengan kayaan lagi Harus melepaskan segala sesuatu Untuk supaya layak menjadi murid Tuhan Kristen itu berarti Benar-benar Tidak lagi mengingini apapun Kecuali Tuhan dan kerajaannya Kebaktian-kebaktian kita di gereja itu hanya pertemuan bersama Bukanlah ibadah Sedangkan ibadah kita yang sesungguhnya itu pada waktu kita Menjalani hidup setiap hari Bagaimana kita menampilkan kehidupan Yesus dalam hidup kita Soalnya ketika kita menampilkan hidup Yesus dalam hidup kita Itulah ibadah Karena itulah yang menyenangkan hati Bapak di surga Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran Artinya Kita memperahkan hidup Tuhan Yesus Kristus dan itu menyenangkan hati Bapak di surga Dan itulah ibadah kita kepada Bapak di surga Kita menyenangkan hati Bapak di surga Itulah ibadah kita Dan orang Kristen harus diarahkan kepada hal ini Jangan hanya ingar-bingar Kita seru di gereja Oh ramai di gereja Heboh di gereja Dan merasa bahwa apa yang dilakukan itu menyenangkan hati Tuhan Yesus Menyenangkan hati Bapak di surga Seakan-akan itulah ibadah Yang menyenangkan hati Bapak Ini seperti seremonial ritual agama-agama Suku yang kalau mengadakan seremonial itu menyenangkan hati Dewa atau ilahnya Ini sudah penyimpangan Padahal yang menyenangkan hati Bapak di surga adalah ibadah kita melalui seluruh perbuatan dan tindakan kita Sudara ku sekalian Kiranya kebenaran ini akan membuat sudara mengerti Bahwa telah terjadi penyimpangan yang begitu parah di dalam banyak komunitas Kristen Itu semua terjadi karena orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Orang-orang yang ketika secara materi diberkati Maksud saya pendeta-pendeta yang Dulunya tidak mampu sekarang menjadi kaya Karena berkatnya hanyut di dalam kekayaan Sehingga teologi yang dia memiliki Teologi yang kemakmuran Yang bukan saja merusak bangunan imannya sendiri Tapi juga merusak bangunan iman orang lain Sekali lagi saya tidak bermakut melukai siapapun Saya hanya ingin semua kita kembali ke jalan Tuhan yang benar Solakrasia